Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Prof. Zubairi Jurban, jurubicara COVID-19, PBID, dan juga ada Bu Zita Anjani, anggota DPRD DKI Jakarta yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Lansetok siang ini. Oke, Pak Zubairi, Prof saya ingin tanyakan terlebih dahulu bagaimana kemudian, tadi kan Anda katakan perlu penambahan rumah sakit rujukan seperti itu, data yang terakhir kita dapatkan 67 rumah sakit rujukan COVID-19. Tadi Anda sebutkan 59 mungkin ya, tapi ini perbandatnya 67 rumah sakit rujukan COVID-19. Sejauh ini bagaimana kemudian koordinasi dari PBID atau dari jurubicara COVID-19 PBID dan juga koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta khususnya untuk kemudian menambah rumah sakit rujukan dan juga mempercepat penanganan COVID-19? Iya, 67 itu pun sekarang sudah makin penuh, jadi memang harus tambah lagi. Yang kedua, kerjasamanya bagus, namun ini masalah COVID-19 ini tata laksananya kan bisa berubah tergantung perkembangan. Jadi tidak bisa lambat, harus cepat, 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 cepat termasuk antisipasi jumlah tenaga ahlinya. Karena itu mohon sekali kepada DKI, kepada Dinas Kesehatan DKI, kali ini mohon melalui Ibu Zita, kalau boleh update dari jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi itu bisa diupdate cepat-cepat. Karena tadinya saya pikir ada berapa itu, seribuan, tapi kita baru dapatkan dari yang ke-180an gitu ya. Jadi apa benar, 180, jadi mohon mungkin. Karena dengan misalnya kita tahu bahwa tepatnya itu seribu, nah itu maka rencana ke depan untuk menambah tenaganya bisa menjadi lebih tepat. Dan juga sekaligus untuk peringatan buat kami-kami para dokter, serta khususnya dokter-dokter yang di rumah sakit, baik rumah sakit rujukan maupun dokter-dokter yang masih memeriksa pasien non-rujukan, menjadi harus jauh lebih hati-hati dari sebelumnya. Bahan untuk tenaga medis ini diminta dari PBID kepada Pemprov DKI Jakarta. Kalau Ibu Zita sendiri, bagaimana koordinasi dari DPRD DKI Jakarta dengan Pemprov untuk penanganan COVID-19? Kalau kita berbicara soal kebijakan-kebijakan seperti itu, Ibu Zita, ini banyak dipandang oleh masyarakat bahwa banyak kebijakan-kebijakan Pemprov yang bisa dikatakan sudah lebih longgar lah istilahnya. Sebenarnya kan angka mereka yang terpapar malah ini tinggi sekarang kalau kita lihat grafiknya. Jadi kalau koordinasi komunikasi kami, DPRD, saya kan koordinator di Komisi E yang memang fokus menangani bidang kesehatan itu sangat baik ya. Karena kami walaupun di tengah-tengah COVID-19, kami punya grup yang tadi saya bilang, grup koordinasi yang dimana kami memantau setiap hari berapa jumlah yang masuk rumah sakit, lalu laporan langsung dari masyarakat dan sebagainya. So far penanganannya baik, tapi memang untuk di Pemprov DKI sendiri, kayak kemarin ada wacana untuk pembukaan bioskop, lalu pembukaan tempat-tempat hiburan, ya itu makanya kami juga mengingatkan, senantiasa mengingatkan kepada Pemprov bahwa jangan lupa, ini kita kasus sedang tinggi. Jadi hidup di zaman COVID-19, ya tentunya kita harus bisa membuat kebijakan yang based on data. Jadi kalau datanya lagi tinggi, kurvanya lagi tinggi, itu baiknya dipaketat. Tapi kalau datanya sedang rendah, kurvanya sedang melanda, ya boleh dilonggakan. Ibu Zita, maaf saya potong. Kan tadi dilihat dari angkanya, angkanya kan ini semakin meninggi, tapi banyak dipandang masyarakat bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov malah bisa dikatakan lebih longgar dibandingkan dengan sebelumnya, seperti itu. Ya itu yang salah satu yang kami kritisi juga ya, khususnya dari Frasipan kami mengkritisi, kemarin sempat ada wacana pembukaan bioskop, ya mudah-mudahan nggak jadi nih, karena mendapat penolakan yang cukup keras juga kan dari DPRD. Nah memang sekarang di DKI Jakarta ini ya bimbangnya itu tadi satu ekonomi, satu lagi masalah kesehatan. Tapi sekali lagi kita lihat ini di DKI data sedang tinggi, penularan sedang tinggi, jadi kami juga selalu menghimbau kepada Pemprov DKI untuk menahan diri gitu ya. Menahan diri untuk buka hiburan malam, untuk buka bioskop dan sebagainya, karena kita bisa tahu itu bisa meningkatkan kasus COVID dengan cukup signifikan. Jadi tadi ya memang kalau koordinasi dengan dinas kesehatan baik, tapi memang ada beberapa, khususnya dengan dinas pelwisata ya, mungkin banyak tekanan juga ke Pemprov DKI, banyak unit-unit usaha yang ingin buka, ya jadi memang kita sedang banyak juga mengkritisi mengenai kebijakan-kebijakan yang kesannya ini DKI lagi positif kok malah longga gitu, nah itu lagi banyak kami kritisi dari DPRD DKI. Tadi di awal Bu Sita mengatakan bahwa kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta tentunya penambahan tenaga bedis sudah baik ya harusnya, tetapi tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov, yaitu dengan melonggarkan tadi seperti pembukaan bioskop dan lain-lain. Nah ini kemudian apa yang harus dilakukan oleh Pemprov kalau begitu? Ya makanya tadi saya bilang memang kalau dinas kesehatan saya angkat dua jempol ya, memang luar biasa kekinerjanya dari awal, sangat profesional, cuman ya memang di DKI itu kan masalahnya bukan hanya kesehatan kan, krisis ini kan juga kena ke ekonominya, pendidikan ke semuanya. Nah memang kondisi keuangan DKI ini sangat kritis ya, bisa dibilang ya uangnya ada dan tiada gitu, karena pemasukan kita kan dari pajak, begitu di lockdown kemarin tiga bulan ya pajaknya semuanya bisa dibilang stop. Nah ini Pemprov DKI sedang melakukan langkah-langkah untuk perbaikan ekonomi, cuman memang tadi kami ingatkan perbaikan ekonomi boleh, tapi kalau untuk terlalu bebas, terlalu berani membuka ekonomi juga jangan, karena kan kita COVID lagi tinggi-tingginya, ini lagi gelombang kedua. Nah saya rasa kritisi dan bagaimana DPRD mengingatkan ke Pemprov DKI didengarkan. Ya buktinya mudah-mudahan nanti bioskop nggak jadi buka dalam waktu dekat, karena ya tadi kita tahu ya ini lagi gelombang kedua, rumah sakit full gitu, apalagi kalau bioskop dibuka, hiburan dibuka tentunya ya akan semakin menggeludak kasus COVID. Dan juga masyarakat akan berpikir bahwa di DKI ini nggak ada apa-apa, COVID-nya baik-baik saja dan itu yang sedang terjadi sekarang di masyarakat gitu. Jadi kami harap juga kebijakan Pemprov DKI jangan berat sebelah di dinas kesehatan bagus, di dinas pariwisatannya bebas jangan kayak gitu, kesian juga. Berarti bisa dibilang bahwa kebijakan ini terlalu longgar, begitu Bu Sita? Sangat, sangat terlalu longgar. Makanya saya bilang masyarakat nggak ada yang tahu di lapangan di bawah, tidak ada yang tahu bahwa kasus COVID sedang naik. Karena tadi PSBB transisi ini kan dilanjutkan terus. Kalau saya melihat ini sebenarnya kita harus bisa full emergency break. Karena Pak Anies juga pernah bilang kan, kalau misalnya kasusnya melonjak dan ini sekarang sedang terjadi, Pemprov harus beri full emergency break. Tapi yang tadi saya informasikan bahwa keadaan keuangan di DKI sangat-sangat tidak sehat. Jadi mungkin juga Pak Gubernur dalam posisi yang susah gitu, mau lockdown lagi juga keuangan yang nggak kuat gitu. Jadi memang kita di posisi yang sangat sulit. Oke, Prof Zubairi, kalau kata Bu Sita tadi kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta terlalu longgar seperti itu. Apakah bisa dibilang bahwa Pemprov DKI Jakarta ini kurang konsisten atau bahkan tidak konsisten dalam penanganan COVID-19? Pendangan Anda, Prof? Menurut saya kurang maksimal ya. Namun memang bisa dikatakan seperti dikatakan Bu Zika tadi lebih baik dari provinsi yang lain. Masih yang terbaik misalnya. Mungkin karena perbedaan angka kasusnya, Prof. Jumlah tes yang masif itu per 1 juta penduduk, DKI tinggi banget. Jauh di atas rata-rata provinsi yang lain. Lebih dari, kalau nggak salah, sekitar lebih dari 7 kalinya. Jadi amat-sangat bagus dalam melakukan tes yang masif. Namun yang kita tidak setuju kan tadi mengenai bioskop. Dan kelihatannya Pak Gubernur mestinya mempertimbangkan lagi dan mungkin bisa membatalkan gitu ya. Saya juga selain itu juga khawatir selain bioskop juga yang mau bikin konser di Pasuruan, Jawa Timur. Walaupun ini bukan di DKI namun contoh-contoh seperti itu harusnya pusat harus tengah tegas bilang bahwa Pasuruan batal, bioskop batal. Jadi dari semua lini pemerintah membuat kebijakan yang pro-rakyat untuk melindungi rakyat supaya tidak tertular. Oke mungkin itu agak sedikit keluar ya dari dialog kita pada siang hari ini. Tapi saya ingin bertanya ke Prof. Subairi terkait dengan tenaga medis ini. Ini kan kita, Pemprov DKI Jakarta merekrut tenaga medis untuk kedua kalinya. Tapi yang ditakutkan adalah malah dengan ada perekrutannya tenaga medis ini malah mungkin memperbesar kemungkinan para tenaga medis kita untuk terpapar COVID-19. Tapi Prof. Subairi dan juga Bu Zita kita tahan dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Biar saya tetaplah bersama kami.